Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera salam sotopi salam seder Dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin? Ingat CVS Odor, berjumpul lagi dengan saya Rizky Jambel Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini Kita kedatangan Unit terbaru lagi Mantep banget, ini dia ada unit Senapan angin, bocah predator monster Mantep sekali ya teman-teman Ini predator monster Perusahaan sejadi di CVS Odor Oke mantep sekali ya teman-teman Ini ada produk baru lagi Oke, seperti apakah akurasinya ya teman-teman Kita simak dulu video tes akurasinya Dari unit senapan angin, bocah predator monster ini Oke, kita simak dulu ya Video tes akurasi dari unit senapan angin, bocah predator monster ini Terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah Salam setelah, salam setelah dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ini senapan angin, ingat CVS Odor Berjumpul lagi dengan kami CVS Odor Mantep sekali ya teman-teman Oke, kali ini kita akan Mengetes akurasi unit senapan angin Bocah predator monster yang terbaru Oke, baru saja datang di CVS Odor Dan baru saja jadi ini unitnya Ya teman-teman Ini unit terbaru Ada predator monster Langsung kita buat tes akurasinya Sekaligus kita mau nyetel teleskopnya ini Oke, mantep banget Untuk pelurunya Ini cocoknya pakai peluru Hercules Hercules yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Mantep banget Nah, ini langsung saja kita simak dulu Video tes akurasinya ya teman-teman Kita cari titiknya yang kosong Oke, disini ya Oke, nah itu Sudah kelihatan Dipas di retikelnya itu ya teman-teman Maka masih belum satu lubang disitu Mantap sekali Belum satu lubang kelihatan ya teman-teman Nah, itu titiknya Mantep banget Dua kali Belum satu lubang Tambahin lagi ini Mantep banget Predator monster ini ya teman-teman Terbaru Oke Tiga kali Belum satu lubang teman-teman Mantep banget Empat kali Belum satu lubang Oke, sekali ya teman-teman Nitiknya josh banget ini Oke 5 kali Belum satu lubang teman-teman Tambahin satu kali lagi 7 kali Atau 6 kali 6 kali Tambahin satu kali lagi ya teman-teman Ini enak banget Tidak josh Oke 7 kali Belum nitik satu lubang Jadi besar banget itu lubangnya ya teman-teman Mantep banget Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Oke Mantep sekali Ini dia Unit Senapanangin Bocah Predator monster Oke Mantep sekali ya teman-teman Nah ini dalemannya Udah daleman stainless Mantep banget Sudah ada safety triggernya juga Popornya belum popor lipat ya teman-teman Masih menggunakan popor GTR Bisa mati dan mundur Dada setelan powernya juga Oke Nanti kita simak Lanjut Dan juga Tentang spek-speknya Tadi tes akurasinya Sampai sana Mantep Ini dia Unit Senapanangin Bocah Predator monster Jadi Untuk manometernya Ada disini Oke Mantep sekali Kita simak dulu Tentang spek-spek Dari Unit Senapanangin Predator Extreme Moan maaf Monster Oke Terima kasih Mantep sekali tadi Tes akurasinya ya teman-teman Oke Sekali Belum nitik satu Lobang Oke banget Untuk pelurunya Yang totok Ini paketnya Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Mantep sekali ya teman-teman Untuk larasnya Ini menggunakan laras spesial Dari CV Isodor Panjang larasnya Ini 60 cm Jari idealnya Bisa 60-70 meter Tergantung skill Anda semuanya Seperti itu ya teman-teman Untuk larasnya Bahannya dari Bahan baja UD13 Alur 12 Panjangnya Ini 60 cm Untuk kalibernya Menggunakan kaliber 4,5 mm Seperti itu ya teman-teman Mantep sekali ya teman-teman Ini akurasinya bisa Oke sekali Jarak idealnya 60-70 meter Tergantung skill Anda Semuanya Ini Predator semi CNC Yang termasuk akurasinya Bisa buat long rank Cocok sekali Buat long rank Buat big game pun Juga cocok sekali Seperti itu ya teman-teman Mantep banget Pokoknya Oke Dan untuk Pelurunya Yang penting Jangan digontak-ganti Biar Bisa nitik Plung satu Logang Terus Menerus ya teman-teman Kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus Jangan digontak-ganti Untuk peluru Peluru lainnya Oke Mantep sekali Ini keluaran terbaru Di Sevia Sodor Ada Uni Senapan Angin Boca Predator Monster Buat Pecinta Senapan Angin Yang budgetnya 4 jutaan Ya teman-teman Pengen yang Predator Yang bagus Buat long rank Dan juga Penteng Untuk bawahnya Ya ini Rekomendasinya Ada Uni Senapan Angin Boca Predator Monster Oke Mantep sekali Di luar larasnya Ini juga Udah dilapisi Dengan serobong Serobongnya OD22 Ya teman-teman Mantep sekali Ini serobong Udah bervariasi Warnanya Tenang saja Ada warnanya Banyak banget Ada warna hijau Seperti ini Ada hijau army Ada kuning Ada biru Ada merah Ada juga Warna hitam Ada juga Yang warna Abu-abu Pokoknya Variasi warnanya Ini Banyak sekali Tinggal teman-teman Pilihnya Sukanya Yang mana Seperti itu Oke Mantep sekali Dan untuk Di depan Laras juga Udah ada Dread Buat pemasangan Perdam Ya teman-teman Nanti kalian dapat Perdam OD38 Perdam Super sinyap Dari CV Aisodor Udah kita Setelkan juga Dari sini Nanti tinggal Sampai sana Udah kita Tandain juga Untuk Perdamnya Oke Mantep sekali Untuk cincin Larasnya Juga ada Buat Nah ini Mencengin Larasnya Biar gak mudah Goyang Ya teman-teman Dan juga Buat penyangga Tabungnya Ada juga Cincin Di sini Oke Mantep sekali Untuk perawatan Larasnya Yang paling Gampang Ya itu Tadi ya teman-teman Jangan digotak-ganti Untuk pelurunya Kalau udah cocok Hercules ya Hercules Terus Seperti itu Oke Untuk perawatan kedua Kalian bisa Isi minyak Goreng Ya teman-teman Atau oli bekas Pun juga bisa Nah di depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar Nanti Kalau ada kotoran Di dalam Bisa keluar Akurasinya Biar bagus Kembali Seperti itu Oke Mantap sekali Dan untuk tabungnya Teman-teman Ini menggunakan Tabung Venom Tabung 500cc Kapasitas Saman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Oke Mantap sekali ya Teman-teman Ini Tabungnya Pake tabung 500cc Jadi kalau setelan Paling irit Ini bisa Menghasilkan 100 kali Lebih untuk jumlah tembakannya Kalau untuk setelan Paling irit Ya memang jaraknya Paling jarak 15 meter 20 meter Biasanya udah mentok Itu untuk jarak Yang untuk setelan angin Paling irit Ya teman-teman Kalau pengen yang Paling irit Bisa 100 kali lebih Bisa Tapi kalian Untuk jaraknya Tidak bisa jauh Ya teman-teman Paling 15 meter 20 meteran Ya teman-teman Kalau buat jarak Yang keatasnya lagi Ya pelurunya Tidak bakal kuat Seperti itu ya Teman-teman Mantep sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Biar gak mudah bocor Habis menembak Minimal disisakan Anginnya ada di 1000 PSI Atau 1500 PSI Seperti itu ya teman-teman Jangan sampai 0 Kalau sampai 0 Kalian Isinya yang akan Repot sendiri Seperti itu ya Teman-teman Kalau udah 1000 PSI Atau 1500 PSI Jangan ditembakkan lagi Ya teman-teman Buruan langsung saja Diisi Untuk Anginnya Seperti itu Dan Untuk mengisi Anginnya Juga diamannya Saja ya teman-teman Diamannya Saja Ada di 2700-2800 PSI Jangan dilebihkan Nanti kalau dilebihkan Juga agak bahaya Bahayanya Yang ada di seal Yang ada di Antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabung Itu yang menahan angin Soalnya seal itu Terbuat dari karet Ada masanya Dia kalau gak kuat Menahan kapasitas anginnya Akan terjadi Robekan Seperti itu Oke Mantap sekali Untuk tabungnya Itu dia perawatannya Ini tabungnya Pake tabung Venom Tabung 500 CC Untuk unit ini Teman-teman Tenang saja Bisa buat big game juga ya Iya teman-teman Untuk Kalibur Meskipun pake Kalibur 4,5 mm Tapi Kalau kena area fatal Nah ini pasti Akan tumbang juga Kalau hanya dikenakan Di buntutnya Kakinya Apalagi badannya Ya gak bakal bisa mati Ya teman-teman Minuman Di area fatalnya Kayak area kepala Ya teman-teman Apalagi kalau kena matanya Wah Mantap Pasti akan tumbang juga Seperti itu Oke Mantap sekali Meskipun pake kalibur 4,5 mm Tapi kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Seperti itu Oke Mantap sekali Untuk chambernya Teman-teman ini udah menggunakan Chamber monoled ya Teman-teman ini pake chamber monoled Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalemannya udah menggunakan Daleman Stainless Mantap sekali ya Teman-teman Oke banget Nah ini Dalemannya Menggunakan Daleman Stainless Oke Mantap banget Bentuknya hampir mirip Dengan malabar Tapi bedanya Dengan malabar Nah ini dari segi larasnya Teman-teman Kalau malabar Larasnya pake Kurang lebih 55 cm Atau 55 cm Lebih kayaknya Teman-teman Hampir 60 cm Kalau ini 60 cm Untuk larasnya Juga lebih bagus lagi Teman-teman Ini contoh selibat long ring 60-70 meter Kalau malabar 50-60 meter Grouping rapat Seperti itu ya Teman-teman Untuk chambernya Sama Menggunakan chamber Dural seri 6 Pembuatan semi-CNC Dalemannya Sudah menggunakan Daleman Stainless Oke Mantap sekali ya Teman-teman Seperti itu Oke Untuk Chambernya ini Juga bisa dipasang Magajin Dan juga bisa Pake single shoot Kalau Magajinnya Bonusnya masih yang biasa Kalau pengen Yang magajin Macet-macet Pake magajin CNC Nanti Kalian Beli Tambah 100 ribu Saja Untuk Magajin CNC Seperti itu Oke Untuk tarikannya Ini udah menggunakan Tarikan Seat lever Mantap sekali ya Teman-teman Untuk cancel kokang Ini bisa dipasang Di kanan Dan juga bisa Dipasang Di sebelah kiri Jadi kanan-kiri Bisa buat Dipasangin Cancel kokangnya Seperti itu Oke Untuk Triggernya Teman-teman Nah ini Triggernya Menggunakan Trigger match Udah ada Safety trigger Ya juga Safety trigger Ada di Chambernya Kalau didorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau didorong ke kiri Dia Normal lagi Mantap sekali ya Teman-teman Untuk powernya Ini belum menggunakan Power lipat Masih menggunakan Power GTR Bisa maju Dan mundur juga Ada setelan powernya juga Kalau diputar Kesebelah kanan Dia powernya Nambah Lebih kenceng lagi Lebih keras lagi Buat bikin Juga cocok Buat jarak Long range Jarak jauh pun Juga cocok Sekali Ya teman-teman Kalau pengen agak irit Dia puternya Ke sebelah kiri Seperti itu Oke Untuk rail teleskopnya Ya teman-teman Ini rail atas Menggunakan rail 11 Kalau yang bawah Ini menggunakan rail Pikat ini Kalau pengen Yang pakai yang bawah Bisa Pakainya rail Pikat ini Kalau yang atas Sini Pakainya Menggunakan rail 11 Atau rail yang Biasa ya teman-teman Semua teleskop Bisa masuk Kecuali yang Pikat ini Kalau pikat ininya Pakainya yang Bawah sini Seperti itu Oke Mantap sekali Untuk hand gripnya Pegangannya Sudah menggunakan hand grip Ori karet juga Mantap sekali ya teman-teman Ini Sudah menggunakan hand grip Ori karet juga Jadi pegangannya Mantap Buat pegangan juga Nyaman sekali Oke Untuk Rail di Pemasangan pipot Juga ada di bawah sini Ya teman-teman Ini ada pegangannya Sekaligus Buat pegangan Ya teman-teman Segitiganya ini Nah terus Di depannya sini Ada rail Buat pemasangan pipot Kalau pengen Agak mundur Bisa Ini dicopot Terus Dimajukan Bisa Dipasang Di sebelah Belakangnya Lagipun Juga bisa Seperti itu Oke Mantap sekali ya Teman-teman Itu dia Sedikit cepek Dari unit senapan angin Yang terbaru Bocap Predator Monster Ini Oke Untuk harganya Teman-teman Ini harganya Harga Normalnya Nah ini saya sebutkan Harga normal Dulu Harga normal Ini 4.500.000 Rupiah Ya teman-teman Itu harga normal 4.500.000 Kalau Untuk harga promo Sekarang Harganya cukup 4.000.000 Rupiah Saja Ya teman-teman Harga 4.000.000 Bonusnya Melihat ada bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Harga 4.000.000 Belum termasuk Teleskop Belum termasuk Pompah Dan juga Belum sama Ongkirnya Juga Seperti itu Bonusnya Hanya meliputi Yang tertera Tadi ya teman-teman Untuk garansinya Ada Ada garansi akurasi Dua minggu Garansi tabung Dua bulan Garansi akurasi Meliputi Kalau ada terjadi Ngaca Untuk garansi Tabung Meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Kalau hanya sekedar Bocor di sealnya Itu hal wajar Kami udah Antisipasi Kita bawakan Super pat cadangannya Dari sini Seperti itu ya teman-teman Kalau ada kebocoran Seperti itu Tenang saja Itu hal wajar ya Teman-teman Memang ada kalanya Kalau seal gak kuat Menahan agin Udah lama Ya pasti akan robek Kita udah antisipasi Bawakan super pat cadangannya Dari sini Seperti itu Oke Mantap sekali Itu dia harganya Dan juga Spek-speknya Oke Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Buruan langsung aja di order Sebelum barangnya Kehabisan Oke Terima kasih Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu hobi Salam cedor Dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax